Musik Saya Kolonel Infantri Farid Maruh Komandan Korem 162 Wirabakti di Nusa Tenggara Barat Saya bersama seluruh warga Korem 162 Wirabakti Mengucapkan selamat atas hadirnya GAT TV Televisi berbasis online pertama di Nusa Tenggara Barat Semoga GAT TV semakin sukses dan inspiratif GAT TV Inspirasi bersama Musik 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 Selamat pagi Indonesia GAT TV Inspirasi Bersama Musik 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 Hi Hello Selamat pagi Lata 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 Good morning Good morning Pagi 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 semangat 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 ditemani bersama saya dan juga Mbak Pori untuk menyuntikkan semangat semangat-semangat pagi masih 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 di bawah kamu jadi Oh jadi masih ngerasa muda gitu saya takut berdosa masalahnya maksudnya dia apa ya Pemeriksa ya Oke deh buat kami merasa muda di pagi hari ini yuk mari ya kobarkan semangat betul sekali pagi harus semangat karena untuk memulai aktivitas ya tapi mulai dari pagi hari nah pagi harian semangat itu nanti sampai sorenya bakalan eh energinya bakalan terus berlanjut gitu ya betul sekali karena percaya atau tidak biasanya kalau kita sudah semangat pagi misalnya baru bangun ini kita sudah sugesti diri untuk misalnya lemas sini pagi-pagi udah denger lagu galau lemas pasti bawaannya seharian itu pasti kita bakalan lemas karena kita sudah sugesti diri siapa saya sebenarnya saya sekali seminggu bulan pernama dulu baru-baru ini baru mandi nah itu kadang-kadang kadang-kadang kalau mandinya sekali setahun gitu ya ya enggak oke ya dan pada pagi hari ini seperti biasa kita akan berbagi informasi kepada para pemirsa baik itu informasi yang saat ini sedang menjadi training topik kemudian informasi-informasi yang menarik inspiratif yang bisa bermanfaat untuk para pemirsa tentunya ya di segmen saat ini pemirsa seperti biasa ya kali ini kita berdua nih pengen ngejawab untuk ngebahas masalah yang tinggi-tinggi menjelang di sana oh iya yang tinggi menjelang di sana apa ya Iya jadinya pada pagi hari ini kita akan membahas satu hal yang ini menjadi dilema ya jadi dilema bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah Bali karena dilemanya bahwa apa ya saya mau ngomong apa tadi ini karena kecantikan parasnya Pak Korit pagi ini saya gagal fokus begitu ya pastinya pemirsa kali ini kita akan ngajak kamu untuk ngebahas ya tentang gunung naik-naik ke puncak gunung tinggi tinggi di Indonesia ini banyak gunung berapinya gitu ya di rumah kamu ada gunung berapinya nggak ada namanya gunung kembar maksud loh ya di sana ada gunung kembar itu ya jadinya sewaktu kecil aku buat gundukan pakai tanah gitu dan iya jadinya itu jadi gunung sampai sekarang ya jadinya buat pemirsa khususnya di wilayah yang lombok ya ya kita harus sama-sama berdoa karena kembali gunung agung yang ada di Bali itu kembali batuk jadinya manusia jadinya gunung agung yang di Bali itu kembali kembali mengarami erupsi kemarin sempat meletus ya kenapa kamu nggak bawa ke dokter aja bud ya jadinya sebenarnya ini sebagai wujud perhatiannya saya sedih bakor jadinya ya karena sahabat-sahabat kita yang ada di sana itu tertimpa musibah yes betul tapi kita tentunya juga di luar kesedihan itu gitu bud ya pastinya juga kita harus tetap bersyukur apapun yang terjadi karena itu kan rencana Tuhan gitu ya kita nggak bisa meritahin Tuhan untuk menghentikannya kita nggak bisa meritahin Tuhan untuk nggak mengatakan nggak boleh terjadi hal yang kayak gitu itu kondrat dari Tuhan gitu ya jadi alangga baiknya kalau misalnya kita sebagai hamba Tuhan gitu ya mengambil hikmahnya kayak gitu bud mengambil sisi baiknya gitu sisi positifnya seperti aku gitu loh walaupun gini-gininya pasti ada sisi positifnya juga kamu juga sih bud tapi aku bingung sisi positif kamu apa ya apa ya saya aja bingung sama diri saya sendiri jangankan anda ya jadi apapun yang terjadi kita sama-sama berdoa saja biar erupsi daripada gunung agung yang ada di Bali semoga kembali dalam fase normal ya seperti yang dihimpun informasi yang dihimpun dari BMKG dan juga para peneliti yang ada di sana saat ini status gunung agung yang berada di Bali masih dalam status awas gitu awas ya jadinya awas awas nanti aku meletus nanti aku meletus lagi ya jadinya buat para masyarakat khususnya kepada teman-teman kita yang ada di Bali semoga aman dan juga jadinya apa ya menjadi yang terbaik buat mereka tentunya kita hanya bisa menunggu akan karena kita tidak tahu bahwa kapan musibah itu akan terjadi dan dimana saja itu hanya kodrat dari yang di atas ya tapi seperti yang aku bilang tadi bud ya tamunya di semua yang terjadi di dunia ini gitu ya termasuk kalau misalnya dengan muka kamu yang seperti ini bud ya itu tuh pastinya ada hikmahnya gitu ya pasti ada kebaikan yang tersimpan di dalamnya amin seperti hidung aku yang pesek juga ini ada hikmahnya pastinya ya ada sesuatu hal yang tersimpan yang menyimpan sejuta kebaikan di dalamnya seperti meletusnya gunung agung ini juga pemirsa ya ini juga mendapatkan berkah tersendiri dari erupsi gunung agung ini karena dari meletusnya gunung agung ini lahar hujannya itu membawa pasir dan koral sutopo dan eh koral sutopo koral maksudnya ya ada sutoponya ya membawa pasir dan juga koral jadi material-material itu sangat berguna untuk kehidupan kita untuk kesukuran tanah kemudian ada juga kemarin yang informasinya ya kalau aku denger-denger ya melihat di tv juga ada yang membuat patung bud dari hasil material-material yang dikeluarkan oleh gunung agung sendiri jadinya ini dari sisi positif ya kita harus bisa mengambil apa sisi negatif dan juga positifnya kita positive thinking aja ya kalau lagi nanti bisa buat ini buat apa sih tempat sembahyang itu apa sih namanya? apa? tempat sembahyang itu namanya apa? kure bisa buat kure dari material itu gitu kan dan juga di lombok sendiri ini ada informasi yang diambil oleh salah satu web yang sedang menjadi trending topic juga ya ya ini dari kanal NTB ya dari kanal NTB ini erupsi gunung agung itu menyebabkan 32 hotel di lombok Nusa Tenggara Barat memberikan diskon sebanyak 50% oh hotel mana aja ya jadinya rata-rata hotel-hotel ternama yang ada di Nusa Tenggara Barat ini itu di lombok ya? ini ya di lombok oke oke jadi kemarin kepala dinas pariwisata NTB itu Pak Pao Zal itu paman saya ya jadinya memberikan instruksi kepada para pemilik hotel ini kita bacakan beritanya aja ya ya sebanyak 32 hotel berbintang memberikan diskon hingga 50% dari harga terendah bagi wisatawan domestik maupun mancanegara menyusul buka tutupnya lombok international airport akibat dampak erupsi gunung agung di Bali ya banget itu berarti ya buat yang lagi sekarang nih belum mau lihat nih buat yang lagi banyak-banyaknya orang menikah gitu ya bisa menikah momen ini nih lagi di skon hotelnya nih ya jadinya ini semata-mata untuk memberikan kenyamanan ya ada menikah kayaknya itu ya ya jadinya informasi ini semata-mata untuk memberikan kenyamanan kepada para wisatawan dan juga masyarakat karena ini menjelang erupsi gunung agung ini lombok international airport ini diberlakukan secara buka tutup begitu jadinya dibuka ditutup kembali jadinya para wisatawan itu mau tidak mau harus menginap di Mataram jadinya jadinya untuk mempermudah itu dinas pariwisata memberikan apa ya eh sebuah terobosan begitu bagi masyarakat untuk menginap di hotel dengan diskon 50% di 32 hotel yang ada di lombok oke jadi bandaranya buka tutup gitu ya Pak iya gerbangnya dibuka kalau besoknya ditutup gitu ya jadinya buka tutup ini semata-mata dilakukan untuk memberikan kenyamanan juga bagi masyarakat Mbak Kor jadinya gerbangnya yang ditutup lu gimana sih Pak? saya bingung gerbang bandara itu dimana sebenarnya cuma itu hanya sebatas istilah bukannya bandara terdekat rumah kamu gitu ya iya sebenarnya disana atau itu pesawatnya yang dibuka tutup Pak? iya jadinya itu awannya yang dibuka tutup awannya dibuka tutup ya ngomong Pak! awannya dibuka tutup ya iya kita kembali ini mungkin dari sisi negatifnya kayak gitu ya tapi gambar positifnya seperti yang informasi yang tadi nih Bu Tia iya mungkin selesai loh kamu main embat-embak atau aja deh gimana sih? iya oke yong lahar hujan yang mengalir deras di sungai Panti ya namanya ya iya dusun Geriana Kangin desa Duda Utara, Kekamatan Selat, Kekamatan, Bali itu mengeluarkan lahar hujan yang membawa material pasir dan juga coral seperti itu mungkin Pak ada gambarnya gak sih Pak? ini informasinya saya ambil dari Tribun Bali ya Merkah Erupsi Gunung Agung ya betul sekali dan tentunya ini membawa dampak yang sangat baik untuk warga yang ada disana termasuk untuk tanahnya juga iya Pak gak bisa diem ya aduh gimana sih nah itu dampaknya baik untuk kesuburan tanah yang ada disana itu digunakan sebaik mungkin oleh warga yang ada disana jadi kita tidak bisa hanya melihat jadi seru sisi aja gitu ya betul katanya nih lahar hujan yang terjadi di Geriana Kangin tersebut sampai meluber hingga ke badan jalan raya waduh hasilnya semoga cepat normal ya Mbak Kor ya amin amin oke mungkin setelah ini Bud setelah berlalunya gitu ya gunung agung yang musibahnya itu mungkin akan menjadi suatu hal yang sangat indah sehingga Bali akan jadi destinasi wisata yang lebih terkenal lagi kamu tau gak sih Bud di luar itu di luar negeri ya sewaktu aku ke luar negeri gitu jadi yang ditanyain itu adalah Bali aku bilang kamu dari mana dari Indonesia Indonesia pasti dia gak tau Indonesia pasti dia tau apakah Indonesia ada di Bali seperti itu pak dan itu sangat aneh jadi saya oh no 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 Bali in Indonesia gak Indonesia in Bali gitu gak sih berasanya jadi setidaknya salah satu daerah misalnya Bali seperti itu sudah diketahui oleh banyak orang-orang ya termasuk turis-turis mancanegara begitu dengan adanya tidak hanya Bali Lombok juga begitu jadinya banyaknya wisata-wisata yang dimiliki oleh negara Indonesia ini menjadi potensi tersendiri bagi pemikata khususnya bagi wisatawan-wisatawan asing tapi gak kalah juga dong ya Lombok ya tetap oke juga ya betul kali aja besok kita ke luar negeri lagi Bud orang nanyain tentang Lombok ya udah gak nanyain tentang Bali lagi nanyain kamu dari mana dari Indonesia oh Indonesia itu ada gelombok gak sih nah gitu woleh 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 oke ini masih diambil dari tribunbali.com ya ini yang unik ini dari Gunung Agung ini sendiri dari meletusnya ini kepulan asap itu setinggi 2000 meter di atas kawang Gunung Agung itu ternyata didahului glow yang itu membawa tanda-tanda tersendiri kamu tau glow itu kayak gimana gak sih Bud? glow itu semacam apa? sejenis makanan apa? glow itu apa ya glow ya hi glow kayak gitu hi glow itu bro ya garing banget deh gue atau glow itu oke aku glow bro aku glow aku glow slow ya iya slow 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 oke gelo 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 jangan gada kalau gitu ya memang tantangan pada pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi yang itu Gunung Agung itu yang seperti kamu bilang tadi yang kembali lagi batuk gitu Bud ya iya yaitu dari pihak BMG sendiri menyatakan peulan asap yang terjadi itu ternyata tepat-tautnya lebih tinggi dari sebelumnya dan semburan asap yang terjadi tersebut itu didahului dengan glow atau sinar api yang terlihat jelas di kawang Gunung Agung jadi glow itu adalah sebuah sinar api seperti itu Ya saya sempat kemarin juga jalan-jalan ke Pantai Ampenan, ya kalau sore hari dari Lombok ini Gunung Agung itu terlihat dari sana Mbak Thor. Jadinya kepulan asap dari Pantai Ampenan itu terlihat jelas di sana. Oh gitu. Ya jadinya asap-asap dari Gunung Agung, asap vulkanik ini juga nantinya diharapkan agar tidak merembet terjadi. Kamu nggak ngeliat glow-nya gitu, Bot? Ya ada di sana semacam, dia membentuk sebuah geradasi. Tapi glow-nya nggak liat? Nah itu dia, glow-nya itu jadinya. Glow-nya itu yang berwarna merah-merah gitu. Nah itu dia, jadinya warna merah-merahan itu di sana terlihat Mbak Thor. Dia indah sekali, kayak geradasi itu. Sering muncul, kemudian menghilang. Itu diungkapkan oleh Dinhardt BMKG sendiri, kayak gitu. Jadi mungkin, nggak ini juga sih, kalau misalnya kita ingin melihat keindahannya, ini harus, macam kita harus ambil sisi positifnya gitu ya Pak Bro ya. Jadi, mungkin kita bisa nongkrong-nongkrong buat para warga lompok yang bisa nongkrong-nongkrong yang penar. Pada segi itu kelihatan, kelihatan glownya seperti yang Budi bilang tadi. Ya, wuuu. Oke. Dan kamu tahu nggak sih? Fenomena yang glow tadi, itu mengindikasikan masih adanya energi thermal atau panas dari lava yang saat ini telah menunggu seperti Jakawa bulung Agung. Berarti dalam arti, ini masih belum normal. Masih ada semburan lagi yang akan terjadi, kayak gitu ya. Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi di depan, karena misteri gunung Agung ini masih menjadi perdebatan hangat. Apakah gunung Agung itu akan kembali normal? Ataukah memang ada, apa namanya? Sesuatu hal, apakah gunung itu akan kemudian meletus, menjadi lebih besar. Kita berdoa saja ya Pak Bro, semoga gunung Agung yang ada di Bali itu kembali normal dan semua aktivitas di Bali menjadi lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuan Guru ya. Amin, amin, amin. Tapi ngomong-ngomong juga, ini kan di lompok juga agak-agak suasananya, cuacanya agak panas-panas gitu ya Bud ya. Mungkin itu juga dampak dari erupsi yang terjadi di gunung Agung sana. Karena kamu tahu Bud, panas dari lava di dalam kawah gunung Agung tersebut, itu berkisar antara 900 sampai 1300 derajat Celsius. Oh my God. Kalau kita dicumplungin ke sana. Langsung putih aku, Mbak Kor. Kamu langsung putih. Langsung putih, udah bawa. Langsung lancur lebur, Pak. Udah bosen hitam, aku langsung putih di sana. Langsung lancur lebur, Pak. Gimana sih? Dan lava itu akan mendingin menjadi sekitar 700 derajat Celsius setelah berinteraksi dengan udara di sekitarnya. Kayak gitu. Jadi kalau dia keluar, dia dingin sampai 700 derajat Celsius. Tapi 700 derajat Celsius, Pak. Itu kalau merebus telur. Itu rebus telur, belum masukin itu. Baru mau masukin itu udah mateng. Langsung buka. Iya. Itu ibaratkan saking panasnya itu, Pak Kor ya. Yes. Oke, buat pemirsa dirumah, dan nanti kita akan kembali memberikan informasi-informasi yang lebih unik lagi. Nanti kita akan kembali membawa. Ada ini cerita menarik, Mbak Kor. Ada di wilayah sana, di luar mancanegara itu. Ada seseorang yang saking nge-pensinya, itu melakukan operasi plastik sebanyak 50 kali. Agar mirip seorang artis. Jadinya pasti penasaran ya. Jadinya dan juga... Terus kembali banget ya segmen 2 debut ya. Iya. Yang maksudnya untuk segmen 1 ini kita mengakhirinya ya. Sekali lagi kita berdoa deh ya buat para teman-teman semua yang ada di sana, yang ada di rumah, yang ada di rumah pun. Yang berada lagi nonton kita nih. Buat teman-teman yang di sini juga, yang mau ngasih sumbangan silahkan aja. Oke. Buat kita juga boleh sumbangannya ya. Oke buat pemirsa yang ada di rumah, tetap pantau Get Morning. Kita akan kembali sesaat lagi dengan informasi yang terunik dan inspiratif yang menjadi bahan yang sedang viral-viralnya di media sosial. Oke, tetap di Get Morning. Terima kasih telah menonton. Saya Ibtu Pahrudin dari Satlantas Polda NTB mengucapkan selamat atas mengudaranya Get TV. TV Slimming pertama di NTB. Get TV, inspirasi bersama. Menjadi sumber inspirasi ku kreatif dan sangat inovasi. Get TV, inspirasi bersama. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi Indonesia. Get TV, inspirasi bersama. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Get TV, inspirasi bersama. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. GTV, inspirasi bersama. Terima kasih telah menonton. Lihat dunia dengan cara berbeda. Samput hari dengan semangatmu. Buka jendela, dapatkan informasi. Saya Kolonel Infantri Farid Maru, Komandan Korem 162 Wirabakti di Nusa Tenggara Barat. Saya bersama seluruh warga Korem 162 Wirabakti mengucapkan selamat atas hadirnya Get TV, televisi berbasis online pertama di Nusa Tenggara Barat. Semoga Get TV semakin sukses dan inspiratif. Get TV, inspirasi bersama. Inspirasiku kreatif dan senat inovasi memberi satu masa baru. Get TV, inspirasi bersama. Well, pemirsa balik lagi di Get Morning. Morning, 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 morning. Mongé, yang semangat. Budi rajin banget ya pagi-pagi baca buku. Itu apa sih, sikap manusia. Sikap manusia, teori dan pengukurannya. Oh nah udah 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 stay ya Oke halo kembali lagi di get morning Iya ini saya baca salah satu buku sikap manusia makor jadinya sikap manusia itu kadang-kadang kita bisa disangka dan juga diluar logika ya seperti yang akan kita bahas pada kali ini buat pemirsa yang ada di rumah ini ada ada beberapa hal menarik ya baik oke oke terima kasih oke ini jilpap atau mukanya nggak bener ya apa aku penuh operasi plastik kali ya kayaknya sikap manusianya ini udah mulai penggemukan sekarang Oh itu ke manusia gimana sih Mungkin aku perlu Oplas nih Oplas itu sejenis tempat menaruh jajan ya 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 itu ember Pak ember toples eh kau ini kali aja kali aja apa bisa mirip artis kesayangan aku gitu pengen operasi plastik ya kali aja bisa mirip istrinya sonjongki itu namanya siapa ya siapa ya siapa siapa namanya sungkoko 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 gitu bukan iya ya itu deh pokoknya ya sarangnya deh ini oh ya ini ada satu satu informasi menarik ini Mbak Kor pernah denger namanya Angelina Jolie nggak Angelina Jolie Jolie Pak Angelina Jolie pernah denger nggak itu kalau nggak salah aku sering di kalau miripkan dengan dia masa aduh saya banyak dosa kalau saya tetap berbohong itu loh kan itu nggak saya bilang kalau dari jauh kayak Cutari kalau dari deket kayak Pak Nori ini informasi ini ini dilansir oleh Diputan 6 ada namanya sahartabar namanya dikasaking nge-pensnya Mbak Kor itu dia itu nge-pens sekali sama yang namanya Angelina Jolie artis yang dari India saking nge-pensnya cantiknya gitu ya kemungkinan begitu jadinya namanya orang nge-pens ini karena ini dari sikap manusia yang di luar logika dia sampai merubah mukanya itu untuk melakukan operasi plastik Oh pingin mukanya tuh kayak Angelina Jolie betul sekali jadinya saking nge-pensnya dia operasi plastik biar mirip Angelina Jolie nah kita bisa lihat gambarnya di sini saat nah pokok oh my god iya Oh itu itu setelah di operasi 50 kali ya Iya jadinya enggak sih Pak di di layar Oh ya bisa udah bisa lihat ya Oke ini diambil dari liputan 6.com ya Pak ya beritanya informasinya ya bukannya mirip Angelina Jolie malah terlihat lebih parah daripada itu Oh dia dia melebihi Angelina Jolie pak bibirnya melebihi Angelina Jolie kemudian hidungnya juga ya ampun gitu ya aslinya mana sih Pak ini asalnya dari ini yang ini yang ini foto aslinya jadinya ini sudah dari fotonya ini sudah melakukan operasi plastik biar gimana caranya biar dia mirip Angelina Jolie Mbak Kori enggak ingin operasi plastik biar nanti saya ambilkan plastik-plastik yang ada di jalanan saya tempel ada plastik enggak sih ada plastik disitu aku langsung nanti saya apa-apa saya yang operasi jadinya buat kalian para pemirsa yang ada di rumah ya jadinya tidak perlu terlalu menapa ya over istilahnya ya jadinya kalau nge-pants ya udah cukup nge-pants nggak perlu harus operasi plastik jadinya kalau terlalu over seperti tadi itu contohnya kalau nge-pants sama aku pun nggak usah operasi plastik nggak perlu ya saya harus pakai jilbab terus ini hidung-hidung aku yang mancung saya harus operasi biar jadi iya mancung ini biar harus saya operasi jadi PC ya oke oke dan ada informasi apa lagi nih Mbak Kori dan ini ada informasi yang yang menarik juga pemirsa bahwa pernah naik pesawat terbang aku naiknya pesawat guling-guling Pak itu bukan pesawat terbang itu ya jadinya kalau Mbak Kori pernah bahagia itu saat bahagia itu ketika kita berada di pesawat terbang ya ya jadinya ada informasi yang tak disangka-sangka pemirsa biasanya kalau pemirsa sudah naik pesawat terbang itu kan kita bingung nih kita harus buang kotoran dimana gitu kan kan dia punya setiap pesawat terbang itu punya toilet itu dari bis juga kan itu ada toiletnya Pak tapi juga nah ngomong-ngomong kalau misalnya kapal kan ya gampang lah ya dibuang di di tengah lautan kali ya tapi aku bingung kalau misalnya di bis kemudian apalagi pesawat terbang itu dibuangnya dimana ya Nah itu dia jadinya ada setelah diteliti ini ada informasi menarik dimana di tepatnya di New Delhi India itu ada satu wilayah yang sangat dekat sekali dengan bandara ya jadinya ini ada kejadian yang tak disengah sangka yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah yang yang tak jauh dari bandara New Delhi India itu merasa terganggu dengan aktivitas penerbangan jadinya bukan dia merasa terganggu bukan hanya karena pesawat yang ribut begitu akan tetapi dilansir ini gara-gara dia sering buang kotoran siapa ya jadi dari informasi yang diterima itu pesawat terbang yang sering lewat di sana itu ternyata ada sekelompok masyarakat yang kena kotoran dari pembuangan kotoran pesawat begitu bisa dibayangin bakor misalnya kita lagi duduk lagi chatting tiba-tiba kotoran numpuk di atas kepalanya pluk apa yang akan dilakukan tapi tapi itu itu mbak apa ya sesuatu hal yang lebih masih enggak masuk akal ya Iya betul sekali harus dibuang dari atas gitu loh kenapa pas pesawatnya parkir itu kan pasti pada saat itu itu loh dibuang semua kotoran di sana kemudian pas ganti ganti apa bahan bakar dan sebagainya kayak gitu nah ini ya itu mungkin itu ada kesalahan teknis kali ibu nah ini terjadi bukan hanya sekali bakor jadinya di tempat ini ini sudah terjadi berulang-ulang kali bukan hanya ini karena ini yang tertimpa ini masyarakat di sana satu satu kelompok masyarakat yang ditimpa bayangkan misalnya kampungnya bakor ini cuuuut burr gitu mending ditimpa uang ini ditimpa kotoran iya ini enggak kalau kalau saya di sana ditimpa uang nggak papa dia masih disana malahan saya ambil itu uangnya tapi ini ditimpa kotoran begitu bakor jadinya dari ini pembelajaran buat pemerintah khususnya ya jadinya untuk berpikir dulu sebelum melakukan apa tindakan begitu jadinya semoga oknum-oknum ini nanti bisa diproses lebih lanjut ini informasi yang kita terima pagi ini ya kalau misalnya di bandara internasional kayak gitu berarti rumah kamu kena juga bud iya juga sih nggak mau aku pulang jadinya saya diam aja di mataram iya udah aja di kantor aja ya oke kemudian ada informasi unik apalagi ya nah kalau misalnya ini lagi-lagi musim hujan itu kalau menurut ya ini lagi musim hujan terus biasanya tuh dingin enaknya tuh ngapain kalau misalnya dingin tidur tidur ya tidur ya kalau aku yang katanya tidur mandi kameramennya bilang mandi suka mandi ya mandi hujan ya kameramennya itu mandi sekali seminggu dia sama kayak saya kita selalu berjamaah kadang kita berjamaah mandi oh gitu mandi berjamaah astaga oh my god ini saya rada rada curiga gitu ya pemirsa ya ya ini berita unik selanjutnya ya ini beberapa kasur ini bikin penasaran yang unik dan nyaman banget dipakai tidur aduh ya kasur unik pun bisa jadi suatu hal yang viral sekarang nih wow jadi muka kamu yang unik jadi hal yang viral loh bos iya bener loh kita lihat gambarnya dulu ya ada beberapa kasur yang memang unik dan nyaman aduh kayaknya kalau saya punya kasur gambar seperti ini nggak nggak saya bangun-bangun deh Mbak Kar ini gambar yang pertama ini yang ini loh ini yang unik nih yang ada burger-bargernya kemudian ini kayak di ya kayak di sarang burung ya Pak bisa dilihatnya nggak gambarnya udah udah ya udah ya oke dan ini juga seperti apa sih yang ini dia nih yang 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 putih yang putih ini lebih lebih terlihat kayak peti mayat ya kalau gini ya aku nggak suka yang ini buat yang putihnya aku nggak suka karena nggak bisa cara kemari nih kalau begini nggak bisa nggak bisa nggak bisa peluk kiri nggak bisa peluk kanan nggak bisa tengkur nah dan juga ada juga ini kasur yang cocok mungkin buat Mbak Kori yang sekarang mungkin mau buat anak gitu ya 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 jadinya kalau punya anak besok ini ada kasur yang sangat mirip sekali dengan spider-man oh gitu keren ya jadi bisa buat sarang laba-laba dia ya kasurnya ya ya biasa ya pemirsa mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi gitu ya buat kamu buat anda gitu pemirsa yang ingin sesuatu hal yang beda yang ingin betah di rumah ingin betah di tempat tidurnya ya mungkin bisa kalau misalnya nggak 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 perlu mencari desainer desainer apa sih namunya kalau misalnya merancang arsitek gitu ya untuk merancang gitu ya kalau bisa mencari yang inspirasi gitu ya ini diambil dari eh mana nih mana dia mana dia mana dia mana dia mana dia Intermezzo loh Intermezzo Intermezzo Ibutannam.com oh kapan lagi.com I'm sorry Oke Pak ini udah ditampilin belum ya ini kasurnya unik banget yang biru-biru Aku mau pesen satu deh besok Mbak Kor Ini molekuler bed ini semacam molekul ya Yes kumpulan pola-pola kolor biru yang bisa kamu rekatkan sesuka hati sehingga dapat dikerasakan bentuknya sesuai apa yang kau mau Kalau aku pengennya yang buah-buah gitu buat dia kayaknya asik ya terus dirapan Kalau aku besok saya buatin khusus buat Mbak Kor Yo Molekul dari durian Jadinya saya kumpulkan buah durian Gak apa-apa tidur di sana sepuasnya Terima kasih Terima kasih Tidak tertarik saya pak Tidak tertarik saya Lebih baik saya tidur di kasur saya aja yang sederhana ya Oke Kalau misalnya Di rumah juga ya Itu Misalnya kita gak betah di rumah gitu Pernah gak sih ngerasa gak betah di rumah Pernah Kalau gak ada uang Bahasanya pernah Iya jadinya saya flashback kembali ketika saya gak ada uang di rumah terus kabur cari uang gitu Kalau misalnya Gak betah di rumah tuh biasanya pengen sesuatu yang baru jadi mungkin Solusinya lebih Ngerenovasi gitu ya Renovasi rumah ya Biar lebih kreatif lagi inspiratif dan kita betah di sana Iya kalau misalnya gak ada biaya jangan direpasti lah yang penting penataan rumahnya diganti kayak gitu Bisa dibuat kasur-kasur yang unik mungkin Ya jadinya buat pemirsa yang ada di rumah Gambar-gambar kasur yang tadi bisa menjadi inspiratif mungkin buat pemirsa Ya jadinya bukan hanya kasur Banyak hal unik yang bisa kita lakukan Untuk membuat kita semakin nyaman tentunya Terus ada informasi apa lagi bud Oke dan ini Ada bocah Berumur 6 tahun yang menjadi Bocah tercantik di dunia Mbak Kori Wow berarti mengalahkan saya gitu ya Mbak Kori pernah cantik ya Sepertinya Pertanyaan yang sangat Pertanyaan yang sangat apa ya Pernah cantik ya Emang sekarang aku gak cantik bud Kok cantik ya Mulai sekarang Kita putih Dramatis banget Berkurang jajanan saya hari ini nih Oke dah Aduh Aduh Nanti dipotong gak jaga nih Ya udah deh Ya disini Di muskow tempatnya Mbak Kori Ada bocah berusia 6 tahun Yang namanya Anastasia Kinsazepa Ini berasal dari Rusia Disebut-sebut sebagai gadis tercantik di dunia Ya konon menggeser posisi model cilik cantik asal Perancis Yaitu Telen Bolendau Jadinya saat ini, si Anastasia ini dinobatkan sebagai gadis tercantik berumur 6 tahun. Ya, mungkin bisa dilihatin ya Pak ya gambarnya ya, mana dia orangnya. Bener-bener cantik matanya yang biru itu loh. Oh iya ternyata, oh my god. It's so, 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 so beautiful. Cantik ya. Nah, hidungnya mirip sama aku Pak, hidungnya mirip sama aku nih, hidungnya mirip sama aku nih. Mana? Ini nih, liat aja. Jauh, bumi sama langit. Iya, bumi sama langit jauh Pak. Ya itu dia makanya, saya katakan bumi sama langit itu jauh. Iya memang Pak. Tapi kok matanya mirip sama saya ya? Jangan-jangan. Oh berarti anda selama ini gendernya tertukar seperti itu? Nggak, siapa tau itu dari keluarga saya juga. Oh gitu maksudnya. Iya, jadinya saking cantiknya anak satu ini, dia juga membintangi beberapa iklan merek terkenal yang ada di Rusia. Ini Mbak Kori. Yes, antara lain apa tuh? Ini salah satunya yaitu Chobie Kids. Ken Zepa juga berada di bawah naungan President Kids Management. Keren. Keren ya? Iya, dan telah mengumpulkan pasukan penggemarnya di media sosial Instagram yang dikelola oleh ibunya sendiri. Ini dia sampai punya 500 ribu pengikut di akunnya. Wow. 500 ribu isi dari Instagram. Ini viewernya sudah banyak sekali, sudah mendapatkan uang yang banyak. Ini di Instagramnya Mbak Kori, sudah berapa pengikutnya? Paling 300 ya? Aku udah 1M itu sih. Terakhir ngeliat tuh 1M lebih dikit lah. Iya, saya aja baru 300an kayaknya. Oh gitu ya? 300 apa Pak? 300 orang. Oh, 300 orangnya. Terus ianya? Ini pengikutnya sudah 500 ribu dan dia selalu, nah setiap harinya, setiap foto-foto yang ia unggah itu selalu dinanti-nanti oleh para penggemarnya. Oke. Aku mau buat anak yang kayak gitu, ada-ada tiga kayaknya besok ini ya. Oh gitu, mau buat ya ya? Kita buat gimana? Maaf Pak, saya sudah punya pasangan, jadi anda saja sendiri ya. Oke, ya semoga aja ya bisa menginstasi anda semua ya, pemirsa ya. Ya, kali aja yang punya muka cantik ya, bisa membuat akun Youtube ya, akun Instagram, siapa tau viewernya juga lebih banyak daripada modern kan. Iya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di dunia ini yang bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Iya, tapi walaupun kita gak cantik pemirsa ya, walaupun mungkin kita dengan kesederhanaan ya, gak ada salahnya kita bermimpi, gak ada salahnya kita mempunyai. Ini sebuah cita-cita gitu Bu, seperti tayangan 5 kali kita tanya saat ini nih, sebuah kisah inspiratif ya. Ini salah satu program dari GTV juga. Wuih, keren. Aki, ini orang mana itu cantik juga. Iya, di Lombok, Nusa Tenggara Barat terdapat sebuah kisah inspiratif, itu di wilayah Telugok namanya. Ini di Lombok, ini Mbak Kor, saking inginnya merasakan dunia pendidikan seperti apa, di wilayahnya bisa dibayangkan tempatnya itu tidak ada, apa ya, tidak ada jalur penghubung. Jadinya tidak ada alat yang bisa digunakan untuk kesana. Nah, jadinya satu-satunya alat yang digunakan untuk mereka mengenyam pendidikan bersekolah itu hanya menggunakan perahu. Kasian banget ya. Iya, ini kisah inspiratifnya diambil oleh teman-teman produksi yang ada di GTV. Iya. Iya. Kita lihatkan bagaimana kemudian trailernya ya, kisah inspiratifnya. Trailer dong. Bersekolah merupakan sebuah cita-cita besar bagi saya. Saya ingin ilmu yang saya dapatkan di sekolah bisa berguna untuk orang lain. Karena inak dan amak saya bilang, ilmu yang bernafaat adalah ilmu yang bisa berguna bagi orang lain. Inilah desa kami. Desa Terubong. Secuil tempat. Rosak negeri. Tapi kami yang... Masa depan Cemerlang bisa kami dapati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe juga ya. Jangan lupa di share. Ada banyak sekali juga program-program. Tidak hanya pendayung impian tadi itu. Banyak juga sekali program-program seperti GetExpo. Kamu bisa buka di www.getmedia.co.id pemirsa ya. Oke, dari tadi kita udah banyak ngomong. Sekarang kita istirahat dulu ya. Nanti kita ketemu di segmen selanjutnya. Dan biasa jangan kemana-mana. Tetap di GetMorning. Selamat pagi Indonesia. Get TV Inspirasi Bersama. Terima kasih telah menonton. Saya Ibu Pak Rudin dari Satlantas Polda NTB Mengucapkan selamat atas mengudaranya Get TV. TV Slimming pertama di NTB. Get TV Inspirasi Bersama. Menjadi sumber inspirasi ku Kreatif dan syarat in love Get TV Inspirasi Bersama. Oke, pemirsa masih di GetMorning. Kita kembali buat Anda. Terima kasih sudah stay di GetMorning ya. Oke, masih semangat doangnya juga di pagi hari ini ya. Ya, kami ucapkan selamat datang juga buat pemirsa ya. Mungkin baru buka GetMorning. Selamat bergabung. Oke, dan untuk segmen tiga ini ya. Kita bakal ngasih tips buat kamu pemirsa. Betul. Ngomong-ngomong di saat-saat sekarang ini nih lagi banyak banget undangan gitu ya. Nah, ini bahkan bisa dikatakan bahwa bulan ini merupakan bulan perbaikan gizi lho Mbak Kor. Oh gitu. Iya, karena saking banyak. Jadi ya buat yang gizi-gizi buruk ini. Ini bulan ini merupakan momen penting buat Anda untuk memperbaiki gizi. Kenapa dikatakan seperti itu? Saking banyaknya undangan kesana-kemari. Undangan apa? Undangan makan. Dan itu makanannya semuanya itu hampir makanan yang bergizi ya. Tapi kalau berlebihan itu juga nggak baik. Apalagi buat penderita kolesterol itu sangat berbahaya dong ya. Di misalnya saat-saat lebaran kemudian saat sekarang ini seperti saat maulit kayak gini. Itu penderita kolesterol itu harus bener-bener hati-hati ya. Harus selalu menjaga yang namanya makanan gitu. Tantangan apa aja yang harus dihindari? Salah satunya adalah santan dan juga minyak kelapa. Nah, itu dia Bu. Nah, tapi masalahnya itu makanan yang paling enak. Dan itu harus ada gitu kalau misalnya mau gitu. Santan dan minyak kelapa itu makanan di santan semua. Ayang di santan ada. Itu jajan nasi kuning, rasun ya. Ya, nasi rasun. Di Pulau Lombok ya, Pak Mirsa. Itu tidak lepas dari santan. Betul. Kemudian minyak kelapa juga ya. Selain itu juga. Apa lagi? Anda hindari gitu Pak Mirsa yaitu jeruan. Karena di dalam jeruan itu banyak sekali menu lemak dan kadar kolesterol yang tinggi. Rata-rata kadar kolesterolnya 10 gram. Kolesterol setiap 10 gram gitu. Setiap 10 gram jeruan itu 340 sampai 610 miligram kolesterolnya. Kemudian gula berlebihan itu juga harus dihindari ya. Olahan-olahan daging, kemudian olahan kentang termasuk sama ayam goreng. Itu merupakan makanan-makanan yang harus kamu jaga banget ya Pak Mirsa. Kamu patutin banget kalau misalnya kamu adalah seorang penderita kolesterol gitu Pak Mirsa. Tapi kalau kita bagi yang kurus-kurus ini ingin menambah kolesterol gimana? Oh jangan ditambah ya. Ketika kelebihan kolesterol gimana? Oh iya bahaya juga ya. Bukan cuma orang kurus aja. Bukan cuma orang bumbuk aja yang kolesterol. Mungkin orang kurus juga bisa ya. Ya jadinya buat para pemirsa di rumah. Tips-tips yang udah di... Yang dibilang tadi oleh Mbak Kor itu mungkin bisa menjadi pembelajaran tentunya ya. Mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Makanan yang harus setidaknya dihindari ya seperti santan. Karena memang tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan ini. Itu mungkin setiap orang itu diundang ke sana kemari. Oke besok bisa hadirin gak undangan saya? Oh ya undangan apa Maulid? Ini belum nikah lagi. Aku kapan ngundangnya? Hewak sendiri deh ya. Aduh. Sabar ya? Sabar dulu. Nanti. Iya. Tapi buat mungkin yang udah habis menjaga makanan gitu ya. Dan udah terlanjur kolesterolnya naik. Nah mungkin tips yang satu ini bisa membuat... Sedikit kolesterolnya turun gitu ya. Bisa menjadi tips tersendiri untuk pemirsa. Cara menurunkan kolesterol. Apa aja ya? Iya secara langit. Apa saja? Salah satunya yang bisa meminum air jeruk nipis setiap pagi dan juga malam. Jadi selain enak ya air jeruk nipis ini juga banyak sekali manfaatnya. Karena dia bertindak sebagai antioksidan yang sangat kuat. Bukan hanya untuk kolesterol aja jeruk nipis ini. Jadi bisa buat obat batu. Kemudian obat emah juga ya. Itu cukup meminum air perasaan jeruk nipis dan dicampur dengan segelas air hangat di pagi dan juga sebelum tidur. Kayak gitu. Aku jadi menghayal bokor. Pagi-pagi aku dibangunin. Bang bang bangun bang. Air jeruknya bang. Gak ada. Ya memang. Itulah hayalan para jumlut. Aku belum ngunas. Kasian banget. Sabar ya. Tapi ngomong-ngomong tips untuk menurunkan kolesterol itu enak-enak loh. Apa aja? Selain jeruk ada apa juga ini? Kemudian kita juga dianjurkan meminum jus anggur. Oh my god. Kenapa? Karena kandungan antioksidan umum seperti piscietanol dan resveratrol. Yaitu menghasilkan fitonutrien di dalam anggur yang telah banyak dibuktikan sebagai zat antimikroba. Kayak gitu. Jadi anggur juga mengandung flavonoid, mi apple mirsa yang tentu saja bertindak sebagai antioksidan juga. Selain itu. Ada apa lagi? Kalau kolesterol itu rata-rata bisa diturunkan dengan memkonsumsi buah. Betul sekali. Selain jus anggur, itu jus jambu merah juga banyak mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B6, vitamin B3, kalium. Antioksidan pastinya, fitonutrien. Pokoknya banyak deh kandungan yang ada di dalam jambu. Dan juga ada satu buah yang biasanya kalau kita sudah makan, kalau kita sudah makan buahnya itu pasti kita buang kulitnya. Ya, itu salah satunya yaitu kulit manggis. Kulit manggis ini juga bisa menjadi salah satu cara yang digunakan secara alami untuk menurunkan kolesterol. Jadinya buat para pemirsa, kalau sebaru selesai makan, apa namanya kulit manggis ini jangan dibuang. Karena kulitnya... Kok kulit manggisnya ini makan, Pak? Makan manggis. Makan manggis maksud saya. Jadinya kalau sudah makan manggis, kulitnya itu jangan dibuang. Karena kulitnya itu bisa bermanfaat secara alami untuk menurunkan kolesterol juga. Betul banget. Memang kulit manggis itu banyak banget loh Pak. Betul sekali. Selain itu nih, Bud. Ada apa juga selain buah-buahan ya? Itu juga kalau misalnya kolesterol itu disarankan untuk mengkonsumsi brokoli. Dan juga sayuran-sayuran hijau lainnya kayak gitu. Kenapa, Pak? Karena salah satunya brokoli itu mengandung serat yang tinggi. Nah, berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Oh, kolesterol itu juga jahat juga ya? Bisa jadi ini, bisa membantu proses detoksifikasi ini, si brokoli ini Pak. Kalau kamu mau jadi orang berguna, pindah nama aja Pak, jadi brokoli gitu. Brokoli, bang brok. Bang brok. Gimana bang gilangnya aku? Bang oli, bang brok, brokol. Gak cocok. Gak cocok, gak apa-apa bang bud aja. Bang bud ya. Bang tot ada bang tot enggak? Nah, buat pemirsa besok, di segmen besok itu kita akan hadirkan om tot ya. Insya Allah besok. Calon, kayak calon apa ya. Ya, ini informasi buat pemirsa di. Udah, jangan janji-janji. Gak apa-apa. Udah, jangan janji-janji. Ya udah, aku kasih tau atau enggak nih? Udah, jangan janji-janji. Ya, insya Allah besok kita akan menghadirkan tamu undangan yaitu om tot yang akan berbagi, bagaimana kemudian, tutorial begitu. Gak, aku gak berani janji. Nanti tutorial dibuat sama om tot. Nanti aku yang SMS om tot, besok bisa hadir gak di get morning gitu. Oke, nanti kita undang om tot ya. Penasaran pemirsa om tot kita di segmen selanjutnya ya. Oke, bagaimana? Nah, dan juga seperti biasa, untuk kalian para pemirsa yang ingin berpergian, yang ingin jalan-jalan pada hari ini, itu kita akan memberikan informasi seputar informasi cuaca. Jadinya sebelum berpergian, seharusnya kita harus mengetahui keadaan cuaca. Oke, Mbak Thor. Untuk prediksi cuaca hari ini, apakah hujan, petir, berawan, atau bagaimana? Nah, kami persilakan. Petir, kamu kayak kemancara aja gimana sih? Oke, gimana informasi hari ini? Oke, oke, oke. Cek, cek. Iya, iya, iya. Halo tes 1, 2, 3, oh ternyata mic-nya mati pak, yaudah. Oke, mati. Oke, ini pemirsa saatnya kita kasih informasi cuaca ya, buat kamu semua. Ya, mungkin hari ini butuh banget informasi cuaca untuk berpergian ke luar daerah ya. Keluar kota Mataram, ke Lombok Umur, atau Lombok Tengah, Lombok Utara bisa deh ya. Oke, untuk daerah Nusa Tenggara Barat di bagian timur ya, di daerah Dongku, Kota Bima, kemudian Sape, Semboa Besar, Taliwang. Ya, itu ya untuk bagian timur. Itu untuk hari ini diperkirakan cerah berawan ya, syukurnya. Dan suhu rata-rata 25 hingga 33 derajat Celcius. Lebih panas kemirsa, kelembapannya 65 hingga 95 persen. Begitu juga untuk yang ada di Pulau Lombok, yang ada di Kota Mataram, kemudian Gerung dan sekitarnya. Kemudian Lombok Utara ya, Lombok Timur juga, Selong dan sekitarnya. Itu hari ini juga diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius. Ya, lebih rendah lah ya seharusnya daripada cuaca yang ada di Pulau Seberang. Seperti itu. Jadi, buat kamu yang ingin berpergian mungkin hari ini ya, pas banget pemirsa. Ya, oke. Udah? Sudah. Oke, buat pemirsa ya, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah tongkrong bersama kita di Get Morning. Jangan lupa pantau terus Get Morning setiap pagi untuk menyemangatkan pagi Anda. Seperti biasa, kita akan menyampaikan informasi-informasi yang unik, inspiratif, dan juga bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!